Seorang pria di desa Tadoi, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat mengalami luka lebam pada bagian pelipis kanan selesai dianiaya oleh anaknya sendiri, yaitu Emong 22 tahun. Emong nekat menganiaya ayahnya sendiri karena tidak memberikan uang hasil penjualan tanah warisan. Pihaknya merasa kesal lantaran Emong sudah bersepakat dengan seseorang yang akan menjual sepeda motor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, yaitu Abdul Rahman. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Nabila di studio dan merasa melapunan Anda berada. Jadi benar sekali bahwa seorang pemuda di Kabupaten Mamuju, yakni di desa Tadoi, pemuda ini bernama Emong berusia 22 tahun yang tegah menganiaya ayah kandungnya sendiri lantaran tidak diberikan uang hasil penjualan tanah warisan yang dimiliki oleh keluarga mereka. Namun, muda yang bernama Emong ini meminta uang kepada ayahnya, namun ayahnya tidak memberikan uang tersebut karena tanah warisan itu belum dibayarkan oleh si calon pembeli. Karena alasan Emong ini meminta uang karena HP-nya atau ponselnya sudah diberikan kepada si penjual motor ini sebagai tanda jadi untuk membeli sepeda motor tersebut. Namun, saat Emong meminta uang kepada ayahnya, lantas tidak diberikan sehingga kemudian si Emong ini langsung mengamuk dan mengusak sejumlah fasilitas yang ada di dalam rumahnya seperti televisi dan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Dan kemudian si Emong juga langsung menganiaya ayahnya pada bagian pelipis hingga mengalami luka lebam. Dengan kondisi tersebut juga, Emong dalam kondisi yang mabuk atau sudah meminum minuman keras sehingga kemudian berani melakukan pengendahian terhadap ayahnya sendiri. Nah, setelah kejadian itu, polisi langsung mendengar laporan dari keluarga setempat dan polisi pun langsung turun melakukan penangkapan terhadap si Emong ini dan dibawa ke Polsekta Urban Kota Mamuju. Namun, pada saat Emong berada di Polsekta Mamuju, Ibu dari Emong ini langsung mendatangi Polsek untuk meminta anaknya untuk dikeluarkan dari jeratan hukum yang dilakukan terhadap ayahnya sendiri. Sehingga kemudian pihak keluarga Emong, ayah dan ibu ingin berdamai karena tidak ingin anaknya itu ditahan oleh pihak kepolisian. Sehingga sampai hari ini, si Emong pelaku pengani ayahnya sendiri ini sudah dilepas oleh polisi melalui jalur restoratif justis. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, suartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama Kasih Humas Polres Tamamuju, yakni Ibda Herman Basir. Berikut untuk tayangannya. Datang lelaki Emong, orang tuanya meminta sejumlah uang dari hasil penjualan tanah tersebut. Namun karena penjualan tanah warisan tersebut belum dibayarkan, sehingga orang tuanya tidak bisa memberikan uang. Dari situ, si Emong langsung mengamuk dan memecahkan beberapa barang yang ada dalam rumah seperti televisi, meja, dan beberapa barang lainnya. Setelah itu, ia kemudian langsung meninju dan memukul orang tua laki-lakinya. Dari kejadian tersebut, dengan resmen cepat, gabungan piket fungsi Polres Tamamuju langsung datang ke TKP dan langsung mengamankan terduga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.